Halo selamat datang di channel aku, kali ini aku mau membahas tentang pemain yang sudah resmi bergabung dengan Bali United. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tanah kelahirannya, juga dipastikan oleh CEO Bali United, Yabes Tanuri. Selain mengonfirmasi kedatangan putra kelahiran Denpasar, Bali tanggal 5 April 1996 itu, Yabes turut mengungkapkan alas. Andi Balik terpilihnya Gavin ke dalam rencana squad Bali United. Ya, kami informasikan Gavin telah resmi bergabung dengan Bali United pada musim kompetisi tahun 2020, ucap Yabes dikutip dari situs resmi Bali United. Gavin memang masuk dalam skema tim pelatih dan kami lihat Gavin sendiri juga sangat antusias untuk bermain di Bali yang merupakan tanah kelahirannya. Tutur Yabes, pengumuman bergabungnya back sayap berusia 23 tahun itu sekaligus menjadikan Gavin sebagai pemain kedua setelah Haryono yang direkrut B. Ali United. Yang ketiga, keeper tim Nas Indonesia U22 BC Games 2019, Nadeo Arga Winata, bergabung dengan Bali United. Nadeo menyusul Haryono dan Gavin Kwan Aksir sebagai amunisi baru tim berjuluk Serdadu Tridatu. CEO Bali United, Yabes Tanuri mengatakan, timnya membutuhkan keeper baru untuk musim 2020. Pihaknya lalu menegosiasi klub Nadeo, Borneo FC. Pasalnya, Nadeo masih terikat kontrak dengan tim pesut etam. Selain menjadi andalan tim Nas Indonesia U22, Nadeo juga menjadi pilar utama di sektor gawang Borneo FC pada musim lalu. Setelah kepergian Muhammad Rido ke Madura United, Nadeo menjadi penjaga gawang utama Borneo FC. Nadeo telah membukukan 19 penampilan bersama Borneo FC. Hanya, catatan kebobolannya tidak begitu baik. Nadeo telah 23 kali kemasukan bersama tim Nas Indonesia U22 pada lima partai uji coba sebelum SEA Games 2019. Tiga kali Indra Shafri mempercayai Nadeo. Masing-masing menghadapi Jordania, China, dan Iran. Dalam tiga partai tersebut, keeper Borneo FC ini empat kali kebobolan. Sementara, pada babak penyisihan hingga final SEA Games 2019 posisi Nadeo Argawinata tak tergantikan. Yang keempat, Bali United meresmikan perekrutan Lerbi Eliandri Pombabu sebagai amunisi anyar untuk Liga 1 2020. Striker 28 tahun itu bukanlah sosok asing bagi pencinta sepak bola di Bali. Ia pemain baru, tapi muka lama. Lerbi pernah membela Panji Serdadu Pridatu pada musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Kedekatan itu yang membuat manajemen Bali United tak ragu untuk mendatangkan Lerbi dari Borneo FC. Lerbi resmi bergabung dengan kami untuk kompetisi tahun 2020. Kualitas dia memang dibutuhkan tim pelatih untuk berbagai pertandingan pada 2020 nanti. Selain itu, manajemen juga sudah mengenal Lerbi secara personal karena dulu pernah bermain untuk Bali United. Pujar CEO Bali United, Yabe Stannuri. Secara teknis, Serdadu Pridatu punya beberapa alasan terkait ketertarikannya merekrut Lerbi. Salah satunya adalah karena striker jangkung itu cukup ideal menjadi seorang target man. Selain itu, Naluri Go luar biasa membuat Lerbi menjadi salah satu penyerang lokal yang cukup produktif di Indonesia. Ah, satu hal lagi. Lerbi Piawai mengeksekusi tendangan bebas. Kehadiran Lerbi tentunya bakal membuat lini serang Bali United kian tajam. Sebelumnya, Serdadu Pridatu memperpanjang kontrak penyerang asal Belanda, Melvin Plathje. Kelima, menjelang menghadapi berbagai kompetisi tahun 2020 ini, Serdadu Pridatu terus menambah kekuatan. Kali ini manajemen Bali United resmi mengontrak Muhammad Rahmat, penyerang sayap yang sebelumnya memperkuat PSM Makassar. Ya, Muhammad Rahmat resmi bergabung dengan kami, Ujar CEO Bali United, Yabes Tanuri. Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2019, Yabes menambahkan perekrutan Rahmat berawal dari diskusi dengan-dengan tim pelatih. Berdasarkan hasil diskusi dengan tim pelatih, Rahmat memang jadi salah satu pemain yang dibutuhkan untuk K musim kompetisi tahun 2020, sambungnya, ia menyebut pemain kelahiran Takalat, Sulawesi Selatan ini menyambut baik tawaran manajemen Serdadu Pridatu. Tawaran kami juga disambut positif oleh pemain yang bersambutan, jelasnya. Rahmat sendiri merupakan pemain yang dikenal memiliki kecepatan dan penetrasi yang kerap menyusahkan lawan. Bahkan karena aksinya itu pemain kelahiran tanggal 28 Mei tahun 1988 ini menyandang jukukan, The Flash. Rahmat memulai karir profesionalnya bersama PSM Makassar pada tahun 2008. Ia bertahan selama 11 tahun lamanya, dan kini ia akan memulai petualangan baru bersama Bali United untuk musim 2020 mendatang. Rahmat juga pernah memperkuat tim Nas saat ajang Piala AFF 2012, dan dipanggil Alfred Riedel untuk mengikuti seleksi Piala AFF 2016 walau akhirnya gagal memperkuat tim Merah Putih. Terima kasih telah menonton!